Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu. Kita kembali lagi di mata TIA e-Bisnis di pertemuan ke-8, yaitu sistem pembayaran dalam e-commerce. Sebelumnya saya minta maaf kepada kalian karena saya belum sempat menyelesaikan mengoreksi UTS kelas Anda. Ya, jadi saya meminta waktu satu minggu lagi sampai pertemuan yang akan datang baru bisa saya bagikan. Bisa dimaafkan ya. Ya, mudah-mudahan aja bagus-bagus nilainya. Tapi memang jujur saja saya belum sempat yang untuk kelas ini. Untuk kelas yang lain sih ada beberapa yang sudah saya bagikan. Untuk kelas kalian belum sempat karena ada beberapa kegiatan di hari Jumat-Sabtu yang lalu di kampus. Sehingga saya belum bisa melihat atau mengoreksi UTS Anda. Oke, kita lihat kali ini materinya yaitu sistem pembayaran dalam e-commerce. Sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya kepada yang namanya ada di depan, Freon Lee. Ada? Orangnya? Freon Lee? Ada. Oke, Freon Lee. Kalau mendengar kata judul yang di depan, sistem pembayaran dalam e-commerce, kamu pikirannya ke mana ya? Apapun lah, terserah. Apa yang Anda pikirkan ketika membaca judul kita kali ini? Sistem pembayaran e-commerce. Ya, apa yang kamu pikirkan? Apapun, terserah. Pembayaran melalui sistem e-banking. E-banking, oke ya. Kita ganti lagi orangnya. Michael Wen. Ada, Michael Wen? Hai, Michael Wen. Ada nggak orangnya? Belum hadir ya? Oh iya, jangan lupa absensi di spawn, di klik ya. Karena itu yang saya anggap sebagai daftar hadir. Bukan yang ada di virtual conference ini. Karena ini sulit sekali untuk mendeteksinya ya. Jadi, lebih baik Anda klik saja di spawn. Tidak ada ya, Michael Wen ya. Fernando Chandra ada? Fernando Chandra. Adakah orangnya? Ada. Ya, Fernando, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata judul sistem pembayaran dalam e-commerce? Pembayaran menggunakan e-money, Bu. Pembayaran menggunakan e-money. Oke, Anda lagi di mana? Lagi di luar ya? Di jalan, Bu. Mau pulang. Di jalan. Oh ya, hati-hati ya. Iya. Oke. Ya, Bu. Nah, ternyata yang dipikirkan oleh Fernando Chandra adalah e-money, tadi ya. Atau pembayaran menggunakan atau uang elektronik ya. Nah, satu lagi deh. Mudah-mudahan kali ini yang di klik perempuan ya. Tapi ini random. Ah, benar perempuan. Yofa. Ada orangnya? Yofa? Ada nggak Yofa di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Kita ganti dulu. Talita Agnes. Ada nggak Talita? Talita? Tidak ada ya? Saya mau perempuan. Ferran. Ini ada nih, pasti nih. Ferran, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata sistem pembayaran dalam e-commerce? Sistem pembayaran menggunakan Shopee Pay, Bu. Oke, Shopee Pay. Benar ya. Jadi, Anda semua ternyata sudah terbayang. Cuma saya cuma pengen tahu itu. Ternyata tadi kan beberapa sudah menjawab. Ada yang menjawab e-banking. Kemudian ada yang menjawab, apa tadi itu? Pembayaran menggunakan mobile banking. Kemudian yang terakhir, Ferran menjawab pembayaran menggunakan Shopee Pay. Shopee Pay tapi hanya bisa digunakan di platform dia saja ya. Tidak bisa digunakan untuk yang lain. Oh, bisa juga pembayaran di rumah makan ya. Sekarang kan rata-rata rumah makan-rumah makan, terutama yang kekinian-kekinian, kayak minuman-minuman, kopi, dan kawan-kawannya itu banyak yang menggunakan Shopee Pay dan mendapatkan cashback tertentu ya. Nah, itu berarti maksud saya Anda sudah paham apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran. Nah, yang namanya sistem pembayaran kan berarti sistem untuk membayar. Bagaimana membayar untuk melakukan transaksi pada e-commerce. E-commerce itu banyak. Kan jenisnya banyaknya ada B2B, ada B2C, ada C2C, dan lain-lain. Dan sistem pembayarannya pun banyak. Ada yang tadi disebut Anda sebut mobile banking, kemudian ada yang sebut Shopee Pay, ada yang bilang juga tadi, apa ya tadi yang pertama. Jadi, banyak caranya. Nah, ini pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama, konsep dari revolusi cara pembayaran e-commerce serta mata uang digital. Kemudian, konsep terkait penggunaan kartu pembayaran online, yaitu payment card online, kartu pintar atau smart card, micro payment, e-checking, serta mobile payment. Nah, ini ada sedikit ulasan tentang revolusi cara pembayaran e-commerce di Amerika Serikat. Mengapa Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat kan merupakan negara maju yang menjadi, apa sih namanya, kayak tersorot, lampu sorot gitu kan, dilihat oleh semua orang yang diperhatikan oleh dunia. Maka Amerika Serikat bisa dijadikan sebagai contohnya. Dan juga mereka juga yang duluan menerapkan hal-hal yang seperti ini. Perkembangan internet di sana jauh lebih cepat dibandingkan negara yang lain. Apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia ya, kita kan melihat, baru mencontoh. Nah, di tahun 2003, 2003 itu berarti sudah 17 tahun yang lalu. Di sini rata-rata kelahirannya tahun berapa ya Anda? 1999, Bu. 1999, 2000. Nah, berarti saat 2003 ini Anda baru 4 tahun, ada yang 3 tahun, ya masih nggak tahu apa-apa. Kalau saya sih, di tahun 2003 sudah SMP. Ya, udah SMP kelas, oh SMA kelas 1 saya sudah. Nah, kelas 1 SMA. Tetapi pada saat itu juga, seingat saya, waktu saya SMA kelas 1, nggak pernah tuh jajan pakai HP. Kalau sekarang kan enak tuh melihat anak-anak SMA, nongkrong, nongkrong di tempat nongkrongnya saya juga. Saya yang sudah sekian umurnya dan sudah berpenghasilan se-level dengan anak-anak SMA, bahkan SMP, kalau kita lagi jajan-jajan di sekitar kampus, banyak tuh. Apalagi di Jalan Bangau kan rata-rata kan SMA-nya sudah jajan-jajan di pinggir-pinggir itu, di sekitar Jalan Bangau, Raja Wali itu, sudah banyak pembayaran yang menggunakan, tidak menggunakan uang lagi, tapi cashless, tidak menggunakan uang fisik. Nah, jadi rasanya beda banget ya zamannya ya. Kalau saya dulu boro-boro mau bayar pakai cashless 2003 waktu saya SMA kelas 1, mau jajan ya pasti boro-boro pakai cashless ya, HP-nya aja belum punya. Ya, karena zaman itu nggak ada HP-HP smartphone kayak gini. Dulu paling banter teman saya, kalau saya sih punya HP-nya udah kuliah baru punya HP, tapi teman-teman saya yang waktu SMA punya HP itu, punya HP-nya juga di zaman itu, yang udah keren banget tuh Nokia, ya kayak misalnya yang kayak bentuk ketupat, atau saya ingat dulu yang untuk main game, NJJ kalau nggak salah namanya, nah yang kayak gitu udah keren sekali. Dan tidak ada juga aplikasi yang mendukung untuk bayar online kayak yang terjadi saat ini. Ya, jadi kalau ngeliat anak-anak SMA atau SMP zaman sekarang udah pegang HP, kemudian jajan-jajan boba, beli-beli kopi, kemudian apa gitu kan, transaksinya pakai Shopee Pay lah, pakai Ovo lah, pakai apalah, rasanya ngerasa, oh saya ini memang udah berbeda eranya ya dengan kalian gitu. Kalau mereka kan sudah santai sekali menggunakan hal itu. Bahkan anak saya yang sekarang masih kelas 2 SD pun sudah biasa sekali menggunakan pembayaran digital. Jadi menurut dia nggak punya uang cash itu biasa. Ya karena dia ngeliat dari maknya ya, ngeliat dari saya, saya jarang bawa uang cash, tapi bisa jajan. Nah jadi dia kalau saya bilang saya nggak punya uang, dia bilangnya, kan bisa bayar pakai HP, Mami. Ya dia ngomong kayak gitu. Artinya, dia pun terdoktrin bahwa HP itu bisa digunakan sebagai media pembayaran, walaupun dia belum paham mengapa ada apa yang terjadi di balik itu, entah saldonya bagaimana, dia belum paham. Tapi dia sudah tahu bahwa HP bisa dijadikan sebagai media pembayaran. Nah di tahun 2003, kita kembali ke slide. Di Amerika, lebih dari 50% pembayaran dilakukan menggunakan kartu debit dulu. Pasti kartu debit dan kredit, tapi sisanya tunai. Artinya 50% sudah menggunakan, lebih dari 50% sudah menggunakan kartu debit dan kredit. Artinya di tahun 2003, yang kita masih jajan pakai cash semuanya, rata-rata, mereka sudah lebih dari 50% menggunakan debit dan kredit. Sisanya itu baru tunai. Jadi 40% ke atasnya itu tunai. Nah, kemudian, akhirnya sebuah lembaga di Amerika Serikat sana bernama Electronic Funds Transfer Act mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan tanda terima bagi pembelanjaan yang nilainya kurang dari atau sama dengan 15 dolar. Artinya, untuk transaksi yang bernilai kurang dari 15 dolar atau sama dengan 15 dolar, tidak ada lagi tanda terima. Jadi, tidak pakai tanda-tanda terima lagi. Pokoknya, kalau pembayaran kurang dari 15 atau sama dengan 15 dolar, sudah, mengalir saja, tidak ada tanda terimanya. Kemudian, itu pembaharuan yang pertamanya ya. Jadi, tahun 2003 mereka sudah kayak gitu, paperless ya berarti. Tidak ada tanda terima, paperless. Mereka mau menuju ke meniadakan penggunaan kertas atau mau mengurangi penggunaan kertas. Sedangkan, kalau kita, kita aja kayaknya masih banyak sekali yang pakai kertas sekarang ya untuk tanda-tanda terima kayak gitu. Pembayaran, kwitansi, nota-nota, kan kita masih banyak di zaman sekarang, di 2020. Walaupun memang, kalau untuk marketplace, sudah sangat minimal penggunaan kertasnya. Contohnya, kalau kita belanja, besok ya ingat, 11-11, jangan lupa, jangan ketinggalan. 11-11, ketinggalan maksudnya, kalau memang ada yang mau dibelanjain ya, kalau nggak ada juga nggak usah. Di keranjang saya itu udah banyak, tinggal, tinggal, apa namanya, check out aja. Nah, jadi, semua yang dibelanjain di marketplace itu, tidak ada lagi kan tanda terimanya, selain berbentung elektronik, tidak ada lagi kertas. Nah, kemudian di 2001, sebelumnya, ini tadi 2003, ini harusnya kebalik nih ya, lebih besar dari 75% pembayaran tagihan dilakukan secara paper-based di 2001. Sedangkan, kemudian di tahun 2014-nya, pembayaran tagihan melalui elektronik sudah lebih besar dari 55% dan selalu meningkat. Dan, saat ini di dunia, kalau tadi di Amerika, hampir 100% penyedia jasa B2C, business to customer, menyediakan pembayaran secara elektronik, baik itu melalui bank, maupun non-bank. Nah, jadi, saat ini hampir 100% penyedia jasa B2C, sudah menyediakan pembayaran melalui elektronik atau secara elektronik. Ya, jadi, sudah semakin dekat ke arah apa, paperless. Karena, sudah hampir 100% penyelenggara atau penyedia jasa layanan B2C yang menyediakan pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik bisa dilakukan baik itu melalui bank, maupun non-bank. Kalau bank, ya pakai perantara bank, transfer, gitu ya. Atau, ya, apa ini? Nah, sorry ya. Nah, jadi, entah itu melalui transfer ataupun melalui mobile banking, internet banking, SMS banking, dan lain-lain. Yang penting, perantaranya bank. Kemudian, ada juga yang non-bank. Berarti, menggunakan lembaga-lembaga lain di luar bank. Contohnya, dia mengatur keuangannya, pembayaran sendiri, seperti yang tadi disebut Shopee Pay. Ya, kemudian OVO itu kan non-bank, walaupun memang ada bank yang melekat di belakangnya. Kayak OVO itu kan sebenarnya ada banknya di belakangnya, yaitu Nobu Bank. Jadi, kalau Anda lihat, mau transfer ke OVO itu, ada kode bayar, kode bayarnya itu adalah kode banknya Nobu. Nah, kemudian, ini ada beberapa hal penting dalam hal pembayaran elektronik. Saya besarin sedikit. Yang pertama, independen. Jadi, di dalam pembayaran elektronik ini, mengharuskan pengguna, pedagang, menggunakan hardware dan software khusus. Harus ada software atau hardware-nya. Contoh, seandainya Anda punya minimarket, kemudian Anda mau supaya pelanggan Anda bisa melakukan pembayaran menggunakan apa sih namanya, yang kayak alat gesek-gesek itu, terminal gitu ya, terminal untuk gesek, edisi. Jadi, seandainya Anda ingin minimarket Anda bisa menerima pembayaran dari pelanggan berupa debit ataupun kredit menggunakan gesek, kartu gesek, ya ada alatnya bernama edisi. Nah, itu berarti kan Anda harus punya alatnya. Kemudian, haruslah sistem kasir Anda bisa terintegrasi dengan sistem alat itu. Aplikasi kasir Anda harus bisa di join, harus bisa digabung, harus bisa terintegrasi, harus bisa saling berkomunikasi antara si aplikasi kasir dengan si mesin itu. Artinya, memang mengharuskan si pedagangnya punya alat itu dan punya software-nya. Jadi, memaksakan, memaksakan itu. Kemudian, interoperability and portability. Yaitu, sebuah pembayaran dalam e-commerce juga harus memungkinkan terjadinya integrasi dengan sistem yang sudah ada. Ya, kayak tadi saya bilang, sistem kasirnya dengan sistem si alat itu harus ada integrasi. Kemudian, security atau keamanan. jadi, harus mendukung keamanan. Jangan sampai datanya bisa dicuri. Kan ngeri tuh. Kalau seandainya pelanggan Anda transaksi di tempat Anda cuma 100 ribu, ternyata terdebitnya 500 ribu. Ya, itu kan tidak aman berarti. Terdebitnya enggak ketahuan pula. Kalau ketahuan kan enak bisa dibicarakan. Nah, kalau dia udah pergi terus dia baru sadar debitnya salah bukan karena salah ketik misalnya. Aduh, gimana tuh ya. Kemudian, anonymity. Beberapa pelanggan menginginkan transaksi anonim seperti yang terjadi pada pembayaran tunai. Kalau pembayaran tunai kan tidak diketahui siapa yang punya. Ya, uang itu punya siapa kan enggak ketahuan. Ya, tetapi kalau pembayaran menggunakan kartu, menggunakan apa lagi, smart card atau menggunakan e-money itu kan ada identitas kita. Ya, jadi walaupun katanya benar-benar aman mungkin ada keraguan-keraguan dari si pelanggan yang khawatir jangan-jangan data dia diketahui. Misalnya pembelian-pembelian yang dia enggak ingin orang lain tahu. Tapi kan itu kan ada terekam bahwa kartu itu melakukan transaksi kapan, bendanya apa, kemudian di toko apa, harganya berapa. Ya, kadang-kadang yang kayak gitu. Sedangkan kalau pembeliannya tunai kan enggak ketahuan. Contohnya aja kita beli sesuatu tunai kan enggak tahu tuh uang itu dengan nomor seri itu tuh bekas punya siapa kan enggak tahu. Ya, enggak akan akan sulit dilacak. Itu siapa yang barusan belanja. Anda baru belanja dari toko A, beli sebuah barang, kemudian Anda keluar. Kemudian mau dilacak siapa yang belanja tadi. Kan enggak tahu. Tidak ada datanya. Paling kalau mereka punya CCTV, dilihat CCTV-nya. Ya, dilihatin itu jam berapa, menit keberapa, kemudian siapa yang masuk tadi. Kayak gitu. Itu kalau pembeliannya tunai. Maksud saya cash dalam bentuk fisik. Tetapi kalau pembayaran yang menggunakan kartu atau debit, kredit gitu kan, atau apapun, itu tidak benar-benar rahasia. Karena pasti ketahuan, jadi gampang sekali mengeceknya. Jadi, enggak perlu lihat CCTV. Siapa tadi yang belanja di situ? Tapi, lihat saja akunnya. Oh, tadi si Anu belanja. belinya ini, harganya sekian, jam sekian. Namanya si ini. Ada akunnya kan. Nah, jadi, hal-hal yang kayak gitu yang kadang-kadang menjadi kekhawatiran bagi pelanggan untuk, yaudahlah saya bayar cash saja. Ya, untuk mungkin produk-produk tertentu yang dia enggak ingin orang tahu dia melakukan pembelian. Nah, kemudian, divisibility, yaitu penerapan minimal pembayaran. Jadi, di beberapa toko atau di beberapa akun, ada minimal pembayaran yang harus kita capai agar kita bisa melakukan transaksi menggunakan cashless. Contohnya, di sebuah supermarket yang berwarna hijau di Palembang, itu, saya pernah mau bayar tapi kurang dari 100 ribu belanja saya. Enggak bisa. Dia enggak mau terima. Jadi, belanjanya harus minimal 100 ribu baru bisa gesek pakai kartu debit. Ya, akhirnya saya terpaksa belanja 100 ribu yang harusnya kurang dari 100 ribu. Nah, itu ada penerapan minimal pembayaran. Ya, jadi, enggak masalah ya, itu memang peraturan dari dia. Mungkin dia merasa kalau kurang dari 100 ribu nyampe-nyampe ibadah mungkin gitu mikirnya ya. Karena, uangnya kan enggak langsung diterima masuk ke laci. tetapi harus mengalami beberapa tahap sampai uangnya terkreditkan ke akun dia. Kemudian, ease of use atau penggunaan yang mudah. Ya, kemudian kadang-kadang ada yang namanya transaction fees atau biaya transaksi. Ini sebenarnya dibebankan kepada mersan, kepada penjual. Tetapi, kadang-kadang dibebankan oleh si penjual kepada pelanggannya. Misalnya, kalau Anda dengar, kita bisa bayar enggak ya pakai, saya pernah nih, di sebuah toko komputer tenama di kota Palembang. Ya, nah, jadi, di situ saya mau bayar pakai kartu debit, tetapi kartu debit saya itu berbeda dengan kartu debit yang, mesin debit yang dia sediakan. Jadi, dia hanya menyediakan dua bank waktu itu. Ya, banknya berwarna biru tua dan biru muda. Satunya bank daerah yang dia punya, satunya bank nasional. Jadi, dia punya itu. Tetapi, dia enggak punya yang bank saya itu. Akhirnya, saya bilang, boleh enggak saya debit pakai kartu ini? Dia bilang, boleh, bu, tapi kena cash. Memang dikit, 0,5% kalau tidak salah. Eh, ya, setengah persen. Tapi, lumayan, setengah persen dari sekian itu kan lumayan. Akhirnya, saya bilang, oh yaudah, enggak usah saya transfer dulu aja. Ya, karena kebetulan dari kartu saya itu, mau transfer kemana-mana juga gratis. Jadi, saya transfer dulu ke bank yang dia punya mesinnya, baru saya lakukan transaksi di sana. Jadi, dia membebankan biaya transaksi itu kepada pelanggan. Ada juga yang, kalau pakai kartu kredit, saya dengar, misalnya ada biaya sekian persen, itu dibebankan kepada pelanggan. Nah, jadi itu tergantung kebijakan dari si mersan atau pedagangnya ya. Kemudian, perlu diperhatikan juga terkait international support-nya, yaitu regulasi-regulasi, yaitu harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Jadi, kalau Anda perhatikan di kartu, di belakang kartu-kartu, Anda, kalau Anda punya, mungkin ada yang berlogo mastercard atau berlogo visa, nah, itu kan berarti bisa digunakan secara internasional, tapi ada beberapa negara juga yang tidak terima itu. Tapi kalau visa, katanya sih bisa digunakan di mana saja, katanya ya, saya belum pernah juga. Kemudian, ini ada yang namanya kartu pembayaran online, yaitu merupakan kartu elektronik yang berisi data terkait pembayaran. Ada tiga bentuknya, yaitu credit card atau kartu kredit, charge card atau kartu charge, ini kayaknya di Indonesia belum ada nih. Ini nanti contohnya juga dari Bank Amerika. Kemudian, debit card. jadi ada kartu kredit, kartu debit, kemudian ada kartu charge. Nah, kalau kartu kredit, sudah sering didengar ya, sama kartu debit, nah, kartu charge ini yang saya juga tidak punya. Saya cuma punya di sini yang di bawah, yang debit card. Kartu kredit saya tidak punya juga. kredit card ini memungkinkan kita untuk membelanjakan belanjanya sekarang, tapi bayarnya nanti, artinya ngutang. tapi mungkin banyak orang yang merasa keren gitu ya, tapi sebenarnya kredit card ini benar-benar kita tuh ngutang ya sebenarnya ya, jadi jangan dibangga-banggain banget. Jadi, penggunaannya harus sebijaksana mungkin. Jangan mentang-mentang limitnya belum menyentuh, terus-terusan belanja. Itu kan tidak baik ya, konsumtif sekali. Nah, jadi dengan kredit card, dimungkinkan si pelanggan itu dapat belanja, walaupun belum bayar sekarang, tapi dengan limit tertentu. Yang sering saya dengar sih, ada yang limitnya 5 juta, ada yang limitnya 10 juta. Kalau sudah unlimited itu berarti dia sudah banyak banget tabungannya di bank ya. Kemudian, biasanya pembayarannya menggunakan skema tertentu, ya, menggunakan skema misalnya per bulan ditagihkan sekian, biasanya sebulanan. Kemudian, kadang-kadang ada annual fee atau biaya tahunan, tetapi karena sekarang semakin gencar persaingan antar bank, banyak sekali bank yang sudah tidak punya biaya tahunan. Ya, tuh. Jadi, beberapa bank, beberapa kenalan saya yang kerja jadi sales card to credit juga nawar-nawarin, enggak apa-apa buat aja, enggak ada biaya tahunannya. Gitu ya. Nah, jadi, banyak juga bank yang sudah tidak punya biaya tahunan. Kemudian, bunga. Kadang-kadang juga ada yang enggak pakai bunga, ya, tapi ya rata-rata ada bunganya, karena kita ngutang kan pasti ada bunganya. Ya, kemudian, charge card, bedanya dengan si credit card tadi, adalah ini saldonya harus dibayar penuh pada tanggal jatuh tempo, dan punya biaya tahunan, tidak memiliki spending limit, contohnya platinum card dari American Express. Ya, nah, jadi ini dia sudah punya saldo dulu, kemudian dia bisa pakai unlimited gitu ya. mendapatkan 4 poin per dolar, contohnya saat bertransaksi di restoran dan grocery di US, mendapatkan 1 poin saat pemesanan perjalanan menggunakan amextravel.com, mendapatkan 100 dolar biaya pesawat, 100 dolar per tahun untuk pembelian makanan tertentu, kemudian dikenakan biaya tahunan 250 dolar. Nah, ini contohnya ya, The Platinum Card from American Express, Premier Reward Gold Card from American Express, dan Amex Business Platinum Card. Ini yang di bawah ini, yang kemarin-kemarin, kalau nggak salah sempat dibahas, yang dimiliki oleh salah seorang artis di Indonesia, kemudian beberapa akun, pernah akun-akun yang membahas tentang, apa, tentang keuangan membahas ini. Ya, apa sih itu Amex Business Platinum Card? Kalau Anda penasaran, cari saja beritanya, pasti ketemu ya. Ini kalau sudah pegang ini, katanya sih berarti dia sultan, katanya gitu. Saya juga nggak ngerti, karena nggak punya ya. Kartu kredit saja saya nggak punya kok. Nah, Charge Card ini adalah kartu, yang mewajibkan orang, untuk bayar biaya tahunan, berbeda dengan si kredit card tadi. Kalau kredit card tadi kan, nggak dibayarkan pada jatuh tempo, tetapi memang ada kredit-kredit per bulannya. Kalau ini dibayarkan penuh, ya, bukan per bulan. Tapi dia sama saja, dia kartu kredit. Kemudian, debit card, kalau debit card ini, kita tidak menghutang, ya, tidak melakukan hutang, tetapi kita belanja menggunakan uang kita sendiri. Jadi, menabung dulu, belanja kemudian. Jadi, kalau kita menggunakan kredit card, itu artinya kita ngutang. Kalau kita menggunakan debit card, berarti kita menguras tabungan. Nah, jadi, kita harus punya tabungan dengan saldo tertentu, baru kita bisa belanja. dan nanti saldonya terpotong dari tabungan itu. Dan, pendepitan dari kartu debit ini real time. Saat itu juga, ya, secara real time. Pemotongan, nggak tahu kalau nyampe ke Mersan-nya kapan, ya, ini pemotongannya. Ya, pemotongannya. jadi, saya belanja 100 ribu misalnya, maka saat itu juga, setelah saya input pin dan berhasil, saat itu juga, saldo saya berkurang 100 ribu. Ya, bisa kita buktikan dengan cara mengecek mutasi. Tetapi, kepedagangnya, biasanya tidak real time. Makanya yang saya bilang tadi, dia kadang-kadang memberikan beban dari transaction fee-nya kepada si pelanggan. karena dia mikir kan uangnya nggak langsung masuk ke laci. Tapi, butuh waktu, butuh proses. Ya, biasanya ini menggunakan atau membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Ya, nggak tahu deh. Ada yang kerja di bank nggak di sini? Bisa dijelasin mungkin. Nah, kemudian, proses pembayaran menggunakan kartu. Ada 2 tahap. Yang pertama, otorisasi. Yang kedua, settlement. Otorisasi ini memastikan, ya, memastikan bahwa kartu itu valid, tidak expired. Anda bisa perhatikan di kartu Anda, ada tanggalnya di situ, ada bulan, ada tahun biasanya, Itu artinya valid, masih tanggal segitu, sampai tahun segitu. Tidak expired, ya, artinya. Kemudian, kartunya itu belum di, apa, belum, belum di blokir. Ya, kartunya valid. Karena kan ada beberapa kartu yang di blokir oleh penggunanya, misalnya karena kemarin sempat hilang, gitu kan. Nah, kemudian otorisasi berikutnya, yaitu memastikan bahwa si pemegang kartu adalah yang sesungguhnya, otentikasi. Dengan cara apa? Dengan cara menginputkan pin. Jadi, ketika kita transaksi menggunakan kartu, kita diminta memasukkan pin. Pinnya, misalnya, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada otorisasi dari mesin itu yang dikirimkan kepada sistemnya, kemudian sistemnya melakukan pengecekan, baru mengirimkan informasi kembali kepada si mesin. Kemudian mesinnya mungkin kasih info, sukses, gitu ya. Nah, jadi, itu otorisasi yang kedua. Kemudian otorisasi yang berikutnya, yaitu, mengecek apakah cukup saldonya. Apakah saldonya cukup atau tidak. Jadi, orangnya benar, kartunya juga valid, kartunya berlakunya masih lama, masih aktif, gitu kan kartu itu. Kemudian orangnya juga benar, pinnya benar. Nah, cek lagi, ada nggak saldonya? Misal belanja 100 ribu, tapi saldonya 98 ribu, ya tidak bisa. Pasti transaksinya gagal. Nah, kemudian, itu tahap otorisasi ya. Kemudian ada tahap settlement atau penyelesaian. Ini tergantung dari tipe kartu masing-masing. Ini bervariasi menurut konfigurasi yang digunakan oleh si pedagang. Jadi, ini penyelesaiannya adalah bagaimana si bank itu melakukan pendebitan, kemudian nanti dikreditkan kepada si pedagangnya. Nah, berikutnya adalah kemungkinan dalam pemrosesan kartu. Yang pertama, pedagang memiliki software pembayaran sendiri. Yang kedua, menggunakan sistem point of sale yang dioperasikan oleh pengakuisisi atau penerbit kartu. Yang ketiga, menggunakan sistem point of sale yang dioperasikan penyedia layanan pembayaran. Yaitu dapat menerima berbagai jenis kartu. Nah, kalau yang memiliki software sendiri, pedagang dapat membeli modul pemrosesan pembayaran dan mengintegrasikannya dengan perangkat lunak e-commerce lain. Modul ini berkomunikasi dengan gateway pembayaran yang dijalankan oleh bank atau pihak ketiga lainnya. Jadi, dia memang punya sendiri. Atau bisa juga menggunakan sistem post yang dioperasikan oleh penerbit kartu. Kalau Anda lihat alat-alat pembayaran di minimarket, ada bank-bank A, bank B, bank C, bank D. Artinya, dia memang menggunakan alat itu. Dia hanya menyediakan. Nah, ada juga yang post itu, mesin edisi itu yang bisa dioperasikan untuk berbagai jenis kartu. Menerima berbagai jenis pembayaran. Jadi, ada beberapa tipe. Tapi yang paling enak yang paling bawah ini ya. Karena cukup satu mesinnya. Nggak perlu banyak-banyak yang di cas, yang dipajang di meja kasir itu. Tapi bisa menerima berbagai kartu. Dan enaknya lagi kalau dia tanpa biaya. Jadi, walaupun berbeda bank, tapi dia tidak pakai biaya. Kemudian, ini pemeran utama dalam penggunaan kartu. Pastinya customer, yaitu orang yang melakukan pembelian, pembelanjaan, dan pembayaran. Kemudian, mersan, yaitu pedagang. Kemudian ada penerbit kartu, atau issuing bank. Kemudian ada bank yang menjadi banknya si pedagang, atau acquiring bank. Kemudian, credit card association, misalnya visa dan mastercard. Kemudian, payment service provider. Itu pemeran utamanya ya. Dan kemudian ini ada sedikit tampilan dari sistem kerja kartu kredit. Ini dituliskan, atau digambarkan oleh J.K. Lee. J.K. Lee. Jadi, ini prosedur pembayaran menggunakan kartu kredit. Yang pertama, issuing bank, atau bank si pemegang kartu, menerbitkan kartu kredit. Ini menerbitkan kartu kredit. Kemudian, customer menerima kartu kredit tersebut. Lalu, dia mau belanja. Belanja, pergi ke toko, ke pedagang. Ini pedagang nih. Si pedagang ini, punya bank ya, punya bank sendiri. Ini banknya nih, bank pedagang. Ini bisa bank yang sama, bisa bank yang berbeda. Bisa saja ini bank A, ini bank A, ini bank A, atau ini bank A, bank B, bank C, atau ini bank C, bank B, bank C. Jadi, bukan menyatakan ini bank yang berbeda ya, tetapi ini hanya menggambarkan secara umum. Bisa saja ini sama banknya. Nah, jadi ini, customer-nya punya bank, kemudian dia bikin kartu kredit, terbitlah kartu kreditnya, dipeganglah oleh customer. Kemudian, si pedagang juga punya bank. Ya, dia buat akun, buat nomor rekening, ya, terbitlah rekening dia ya. Kemudian, setelah si pedagangnya, si pelanggannya mau bayar, dia menampilkan, atau menunjukkan kartu kreditnya, kepada pedagang, si pedagangnya, akan melakukan, otorisasi. Jadi, entah digesek, entah diselipkan, ya, kartunya ke dalam, ke mesin itu, ke dalam mesinnya. Kemudian, ada otorisasi, dengan perantaraan, credit card association, kemudian, terjadi pengcapturan, jadi, di-capture, atau direkam, direkam kegiatan yang terjadi, oleh si acquiring banknya. Kemudian, banknya, meminta pembayarannya, kepada ini nih. Jadi, kayak terkesan, pihak ketiga dia ya. Jadi, dia akan, request paymentnya. Minta dong uangnya, gitu kan. Dia kasih tahu ke sini. Ya, ini seolah-olah gini. Oi, pelanggan kau tuh, oi, nasabah kau tuh, belanja di, toko A. Minta uangnya. Dia pakai kartu kredit, bayar dong. Gitu ya. Nah, kemudian, si pemegang kartu kredit ini, banknya, mentransfer jumlah uang. Nah, barulah kemudian nanti, diterima oleh si mersennya. Pembayaran antara, jadi, ini di-dluanin gitu ya. Jadi, pembelian si customer terhadap mersen ini, di-dluanin, atau ditalangin dulu, oleh si asoing banknya. Bagaimana nanti pelunasannya? Nah, itulah yang akan dilakukan oleh si customer per bulan, kepada banknya. Itu pembayarannya. Nah, ini ada contoh penggunaan kartu kredit secara offline dan online. Contoh nih, kita lihat ya. Online purchase. Customer beli CD di web, kemudian, memasukkannya ke shopping cart, atau ke keranjang belanja, kemudian check out, lalu memasukkan nomor kartu kreditnya ke dalam aplikasi. Itu online namanya ya. Sedangkan offline-nya, customer-nya beli CD untuk dibayar, kemudian bawa ke kasir, kemudian memberikan credit card-nya kepada kasir untuk di-autorisasi. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Sama-sama beli CD, tapi satunya beli CD online menggunakan web, satunya beli CD menggunakan ke toko langsung, toko fisik. Artinya, di sini sama-sama menggunakan credit card, tetapi satunya pembayaran online, satunya pembayaran offline. Nah, yang kita bahaskan hari ini pembayaran online. Nah, kemudian, sampai ke fase terakhirnya, pedagang menerima atau menolak transaksi di online. Di sini juga, pedagangnya mengatakan kepada customer terkait transaksinya, apakah diterima atau tidak. Ya, jadi sama persis prosesnya, hanya saja antarmukanya yang berbeda. Nah, kemudian ini ada beberapa kecurangan transaksi yang pernah terjadi dalam penggunaan kartu. Ya, pertama ada hubungannya sama sertifikat, digital signature, address verification, manual review, dan lain-lain. Kita lihat satu-satu. Oh, tidak ada contohnya ya di sini ya. Nah, jadi, ini, ini ya, contohnya ya. Contohnya saja nih, ada, kecurangan menggunakan CVN, atau card verification number. Nah, jadi, di kartu Anda, Anda bisa perhatikan di sini, ini saya tidak melihat, ini kan jauh kan, tidak kelihatan. Nih, tuh, ini saya tutup. Jadi, di kartu ini, di bagian yang saya tutup ini, ini ada yang namanya CVN, atau card verification number. Nah, CVN itu, sangat penting dalam transaksi. Jadi, jangan kamu pamer-pamerin kepada orang lain ya. Nah, kemudian ini, ada kartu debit, nomor kartu yang saya tutup di sini. Ya, yang saya tutup di sini, ada nomor kartu. Ini nomornya tuh, ada nomor, sedikit kelihatan tadi. Nomor kartu debit juga sangat, berperan penting di dalam hal otorisasi. Jangan diperlihatkan kepada orang lain. Nah, jadi, CVN yang di belakang tadi, biasanya di dekat tanda tangan. Yang di sini, di belakang, Anda perhatikan kartu Anda. Kemudian, kartu-kartu yang lain juga seperti itu, pasti ada CVN-nya. Kemudian, kalau hal itu bisa, kalau hal itu diketahui oleh orang lain, jadi orang tahu nomor kartu debit Anda, kemudian tahu CVN Anda, itu akan semakin mudah untuk dilakukan kecurangan. Ya, Anda lebih mudah dicurangi. Walaupun memang ada otentikasi yang lain, baik itu berupa verifikasi berupa PIN, ataupun kode OTP. Ya, OTP itu one time password. Jadi, password itu hanya diberikan sebanyak satu kali, diacak ya, satu kali saja, dengan periode atau waktu tertentu. Nah, jadi, dengan adanya OTP itu, semakin memberikan keamanan, bahwa, nggak semua orang kan bisa dapatkan OTP itu, hanya nomor yang terdaftar. Kemudian, juga waktunya juga terbatas. Nah, kemudian, smart card. Smart card itu adalah kartu pintar, yang di dalamnya terdapat chip, rata-rata kartu ATM sekarang sudah merupakan smart card juga. Jadi, bukan lagi pakai yang hitam ini, ya, tape ini, tetapi menggunakan kartu, menggunakan chip seperti ini, ya. Jadi, ada chip-nya, itu dinamakan, microchip itu, dinamakan microchip ya, dan itu digunakan untuk pembayaran, untuk otentikasi. kemudian informasi pada kartu itu dapat ditambah, dihapus, dan dimanipulasi. Kemudian, biasanya bersifat read only, dan dapat berfungsi sebagai kartu debit, kredit, maupun pembayar, tergantung keruntukannya, dan tergantung bank yang menerbitkan itu. Kemudian, biasanya juga dapat digunakan sebagai ID card. Ya, kalau kartu flash Anda, itu kan contoh smart card juga, tetapi penggunanya terbatas, hanya seperti dompet digital, ya. Jadi, kalau hilang, ya hilang uangnya, nggak bisa diganti. Nah, itu contohnya itu ID card Anda, NPM, apa KTM, itu contoh smart card juga. Kemudian, ada yang namanya micropayment. Micropayment ini adalah pembayaran dengan kartu, yang transaksinya sering dilakukan, dan bernilai kecil atau receh, maka dinamakan micropayment. Biasanya di bawah 10 dolar. micropayment ini diciptakan karena kartu kredit atau debit, biayanya terlalu besar, hanya untuk sedar melakukan pembayaran dengan nominal kecil. Maka dibuatlah kartu yang bisa digunakan untuk pembayaran kecil-kecilan. Nah, kemudian lima dasar micropayment adalah aggregation, yaitu pembayaran diakumulasikan dan diproses secara berkala, saat mencapai batas tertentu. Itu namanya agregasi. Contohnya yaitu kartu transportasi di Korea. Jadi, pembayaran diakumulasi. Nanti penagihannya dilakukan berkala sesuai dengan batas tertentu. Kemudian ada yang namanya direct payment. Direct payment berarti saat itu juga pembayarannya. Menggunakan cara seperti agregasi, tapi ditagihkan bersamaan dengan tagihan bulanan. Oh, ini directnya ke bulanan yang lain ya. Berarti misalnya tagihan telepon, atau tagihan listrik, dan lain-lain lain. Contohnya P1, M-Point, Boku, Zong. Di Indonesia, enggak tahu ada enggak yang ditagihkan dengan biaya yang lain. Enggak tahu kalau yang langganan Indie Home, itu tagihannya ke mana tuh? Ada enggak yang langganan Indie Home di sini? Hai. Ada enggak? Kamu internarnya di rumah pakai apa? MyRepublic. Bayarnya pakai apa? Bayarnya di akun apa? Virtual. Iya. Oh, pakai virtual account ya? Bebas ya berarti ya? Iya, Bu. Ada enggak sih yang bayar internet langsung ditagihkan ke nomor TDAM atau ke nomor listrik? Ada enggak di sini? Enggak ada ya? Saya pernah dengar tuh ada paket tertentu yang ditagihkan ke PLN. Tapi enggak tahu ya. Nah, kalau enggak ada ya enggak apaan. Nah, jadi kalau DAIR Payment ini tagihannya itu ditagihkan kepada pembayaran yang lain. Nah, kemudian ada yang namanya store value. Nah, store value ini seperti flash BCA yang Anda miliki. Ya. Jadi, ada nilainya di situ. Saya punya nih, kayaknya nih. Jadi, ada nilai tertentu di situ dan kalau hilang selesai. Ini punya saya nih. Kalau saya, ini kan kartu kartu anggota ya, kartu dosen. Kalau Anda kartu mahasiswa. Flash BCA. Seandainya ini hilang, maka uang yang ada di sini enggak bisa diganti. Ini enggak betulan uangnya ada. 100 ribu cuma karena mau masuk tol. Ya. Dijaga-jaga. Siapa tahu tolnya udah bayar gitu kan. Tapi ternyata waktu itu, waktu saya masuk tol tolnya masih gratis. Enggak tahu, katanya sekarang udah bayar. Nah, jadi, di sini ada 200 ribu. Seandainya ini hilang dan saya minta buatin lagi dengan BCA. BCA-nya bisa sih terbitin ini. Ya, ini yang nyetakin MDP juga sih kalau kartu ini, kalau enggak salah. Tapi, tetap aja kode-kode antikasinya tuh ada pada kode-kodenya ya pasti ada kerja sama-sama BCA. Tapi yang nyetaknya, kayaknya MDP kayaknya ya. Saya lupa juga. Nah, kalau kartu ini hilang, bisa diganti. Tetapi uangnya enggak bisa diganti. Seperti kehilangan uang. Ya, itu namanya store value. Ya, dana dimasukkan ke dalam akun ini, lalu dipotong setiap melakukan transaksi. Contohnya ini, flash BCA, mungkin juga kartu tol yang lain, atau mungkin juga kartu-kartu bermain. Misalnya, timezone, amazon, ya, dan lain-lain. Itu kan kalau hilang, udah selesai. Enggak bisa diganti. Ya. Nah, itu artinya dimasukkan dana tertentu, sejumlah tertentu di kartu itu, kemudian kalau kita transaksi, dipotong-dipotong. Kemudian ada yang berupa, ini micropayment ya, masih. Kemudian ada yang berupa subscription, atau langganan. Ini biasanya, untuk mengakses konten-konten tertentu. Misalnya, Anda suka bermain game, atau suka menonton film, atau suka baca novel, atau mau beli aplikasi apa, gitu, yang berbayar, kemudian Anda subscribe. Subscribe ini sih bisa, yang pembayarannya tunggal, sekali bayar, one-time payment. Ada juga yang subscribe-nya itu, bulanan atau tahunan, tergantung dari kebijakan si penerbit aplikasinya. Nah, itu namanya subscription, atau langganan. Kemudian ada yang namanya ala karte, ala karte kan berarti kan, satuan gitu ya. Pembayaran dilakukan saat transaksi, dan dapat dilakukan negosiasi, contohnya perdagangan saham, di e-trade. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, sebelum kita lanjut. Materinya masih ada, banyak lumayan. Tapi masih bisa sih dilanjutin. Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Kemudian ada yang namanya e-checking. Ini sama persis dengan cek. Tapi kalau cek fisik berbentuk kertas, kalau ini ya tidak ada kertasnya ya, tapi sama persis dengan cek kertas. Dan ini diterima di berbagai negara. Kemudian, dengan pembelian menggunakan e-checking online, pembeli cukup memberi pedagang nomor rekeningnya. Kemudian ada 9 digit ABA, atau Bank Routing Number, jenis rekening bank, apakah dia cek, pertabungan, dan lain-lain. Nama pemegang akun, dan jumlah pembayaran, akhirnya dilakukanlah debit otomatis. Nah, jadi ini sama persis seperti cek, lembar lang cek, tetapi dia bentuknya digital. Ini proses e-checking. Nah, ini bank pembeli, ini bank penjual. Ini pembeli, ini penjual. Kemudian si pembelinya melakukan pembelian, memasukkan ke keranjang belanja, dan membayar menggunakan platform internet. kemudian dapatlah informasi si pendagangnya, tempat info bahwa dia beli, supaya bisa dilanjutkan. Kemudian ada otorisasinya, dari pihak penyelenggara aplikasi, dan dari pihak bank, kemudian terjadilah transaksi. Begitu. Nah, kemudian ada pembayaran yang menggunakan mobile, atau mobile payment, menggunakan HP. Biasanya, kalau saat ini kan rata-rata orang menggunakan smartphone. Sudah jarang sekali yang nggak punya smartphone. Nggak tahu sih, mungkin masih ada, tapi mungkin udah sangat jarang. Jadi, pembayaran menggunakan smartphone ini, artinya aplikasi tersebut ditanamkan pada HP, atau pada smartphone seseorang. Nah, ini, ininya, caranya, atau prosesnya. Yang pertama, ada request pembayaran, dengan menginputkan nomor mobilenya, atau nomor HP-nya. Kemudian, situsnya mengkonfirmasi nomornya. Kemudian, ada mobile payment service provider-nya membuat password. Kemudian, dikirimlah passwordnya ke mobile phone. Kemudian, ada passwordnya dimasukkan ke dalam aplikasinya, kemudian terjadi pembelian atau pembayaran. Ya, jadi, begitu caranya. Jadi, kita buka aplikasi dari HP kita masing-masing, kemudian kita melakukan otetikasi saat kita mau belanja, bayar, kita otetikasi, entah menggunakan nomor HP, menggunakan sidik jari, atau menggunakan pin. Kemudian, nanti ada komunikasi untuk memotong sejumlah saldo kita itu. Nah, ini berbagai jenis mobile payment. Ada yang namanya jarak dekat, ada jarak jauh, ada yang menggunakan pos. kalau jarak dekat ini biasanya memanfaatkan fitur-fitur fisik. ini contohnya NFC atau Near Field Communication. NFC itu, tahu ya, NFC ya. NFC itu sebuah perangkat keras yang ditanamkan kepada sebuah HP ataupun kartu ataupun apa ya, yang bisa berkomunikasi dengan alat pembayaran. Contohnya tiket speaker, walaupun sudah tidak ada lagi ya, tapi ini caranya adalah menggunakan NFC. Kemudian, kayak kartu-kartu, flash BCA itu kan, itu juga menggunakan NFC ya. Kemudian, ada sisa PayWave. Kemudian, ada menggunakan BLE atau Bluetooth Low Energy atau Bluetooth Smart untuk pembayaran. Jadi, bisa bayar pakai Bluetooth. Jadi, didekatkan saja perangkatnya, HP-nya. kemudian nanti bisa melakukan pembayaran. Otomatis terpotong saldonya. Kemudian, kalau yang jarak jauh, mobile payment jarak jauh, ini berarti dia di remote. Jadi, kita tidak perlu mendekatkan alat kita, kartu kita, atau HP kita. Jadi, tidak perlu disentuh, tetapi jarak jauh. Contohnya mobile banking, SMS-based payment, debit card pada, atau credit card pada online shop. Kalau debit cardnya digesek, itu berarti masuknya ke sini. mobile post payment. Kalau debit card, kemudian digesek, itu namanya pakai mobile post payment. Tetapi, kalau debit card kita simpan ke dalam, ke dalam, apa, aplikasi pembayaran online, atau ke dalam marketplace, itu berarti masuk ke mobile remote payment, atau pembayaran mobile dalam jarak jauh. Kemudian, OVO di Grab, Tokopedia, kemudian GoPay di Gojek, kemudian Shopee Pay di Shopee, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak disebutkan mereknya semua ya, karena mau dicontohkan, itu menggunakan mobile remote payment. Jadi, kita tidak perlu bertemu langsung alat dengan kartu kita. Tidak perlu alat itu didekatkan dengan kartu. Misalnya, ini alatnya, kemudian digesek. Tidak perlu seperti itu. Tetapi, cukup kita memasukkan informasi kartu kita ke platform pembayaran itu, atau cukup kita masukkan kode-kode tertentu di aplikasi, kemudian terjadi pembayaran. Itu namanya mobile remote payment. Kemudian yang terakhir, mobile post payment. Jadi, ada postnya, ada point of sale-nya, ada alatnya, edisinya, ada mesinnya, itu tersedia. Misalnya, point of sale-nya OVO, point of sale-nya GoPay, ada dana QR reader, kalau Anda beli KFC, misalnya kan, beli ayam KFC, Anda bayar pakai dana, Anda scan HP Anda, barcode yang ada di situ, kemudian Anda dekatkan HP Anda, atau bagaimanapun lah caranya, tapi ada alatnya, itu namanya mobile post payment. Ya, jadi kita dekatkan. sama kayak Shopee Pay yang zaman sekarang juga kan, kalau sekarang kita pakai scan ya, kita scan juga, scan si barcode atau QR code-nya. Itu namanya mobile post payment. Kemudian, ini peserta-peserta ya, atau orang-orang yang terlibat, pada mobile payment. Yang pertama, buyer, pembeli, yang dia harapkan adalah security, dia nggak pengen adanya, ada penipuan-penipuan, jadi dia mengharapkan anti-fraud, kemudian privacy, dia juga harapkan. Kemudian, si pengguna juga mengharapkan, aplikasi atau mobile payment yang udah digunakan, dan memiliki pilihan perangkat mobile. Jadi, nggak cuma bisa di Android, tapi bisa di iPhone. Nggak cuma bisa di iPhone, tapi bisa di Android. Jadi, dia ada aneka-agam. Dari segi penjual, kalau tadi kan pembeli. Mereka mengharapkan security juga, tetapi lebih kepada tepat waktunya, dan hemat biaya, atau rendah biaya. Dan dia juga mengharapkan banyak yang menggunakan mobile payment itu. Rugi dong dia, memasang alat-alat di kasirnya, kalau sedikit penggunanya. Kemudian transaksinya cepat. Kemudian ada network operator atau operator jaringan. Nah, ini yang dilakukannya adalah menyediakan operas standar, biaya operasi, interoperabilitas, fleksibilitas dari aplikasi, dan roaming. Roaming artinya bisa digunakan dari berbagai daerah, berbagai negara. Kemudian ada financial institution-nya, bisa bank, ini bisa bukan bank. Nah, ini mereka menyediakan proteksi terhadap penipuan-penipuan, kemudian menyediakan security, berupa autentikasi, berupa integritas, dan reputasi yang tinggi akan semakin membuat si pembeli maupun si penjual merasa aman menggunakan penyedia jasa pembayaran ini. Nah, kebutuhan umum transaksi yang pertama, rahasia. Yang kedua, utuh. Yang ketiga, sah. Kemudian yang keempat, dapat dijadikan bukti yang tidak bisa disangkal. Sama saja seperti yang terjadi secara offline. Rahasia artinya orang tidak ingin ketahuan, itu itu transaksi dia. Jadi, rahasia. Kemudian utuh. Artinya, ya benar informasinya seperti itu. Tidak ada kecurangan-kecurangan. Tidak ada yang tiba-tiba ada transaksi padahal tidak pernah terjadi. Kemudian, otentikasi artinya hanya orang tertentu yang terotentikasi yang bisa melakukan transaksi. Tidak boleh yang lain. Ini kalau tidak salah, kartu kredit, beberapa bank sudah menerbitkan aturan bahwa kartu kredit tidak bisa lagi digunakan oleh orang lain, kecuali dia punya anaknya, punya anak kartunya. Jadi, kalau ada kartu kredit, karena dia sudah pakai PIN, tidak pakai tanda tangan lagi, ya berarti tidak bisa lagi digunakan oleh orang lain. Jadi, benar-benar harus tahu PIN-nya. Tidak tahu, tapi kalau dia pinjemin, tidak tahu juga sih saya bagaimana teknisnya. Kemudian, dapat dijadikan bukti. Artinya, kalau di screenshot, kemudian itu ada bukti, itu merupakan hal yang sah. Seandainya Anda berselisih, paham dengan pedagang, pedagangnya merasa dia belum menerima, sedangkan Anda merasa sudah mentransfer, maka harusnya ada jaminan bahwa screenshot dari transaksi yang terjadi itu adalah bukti yang sah. Jadi, tidak bisa diperdebatkan lagi. Kemudian, ada beberapa istilah yang sering terdengar di dalam pembayaran online atau pembayaran dalam e-commerce. Yang pertama adalah soket secure layer. Soket secure layer, yaitu, ini SSL ya, ini digunakan bersama-sama protokol HTTP, yaitu membuat pipa antara browser pemegang kartu dengan website mersan, sehingga penyerang tidak dapat menyadap informasi apapun yang mengalir pada pipa tersebut. Itu sistem kerjanya. memanfaatkan kunci publik, namun bila kunci ini jatuh ke dalam tangan penyadap, sama saja, jadi kalau penyadap punya kuncinya, ya sudah selesai. Kemudian, alamat pada browser pemegang kartu tidak menampilkan HTTP, melainkan HTTPS. Jadi, itu yang dinamakan dengan SSL atau Socket Secure Layer. Ini kita sebentar lagi selesai ya. Nah, kemudian, ini tadi ya, alamat pada browser pemegang kartunya tidak menampilkan HTTP, tetapi menampilkan HTTPS. Hanya tambah S saja, S-nya artinya secure. Nah, SSL itu adalah protokol kriptografi yang menghasilkan keamanan komunikasi pada internet, seperti untuk browsing, email, internet, fax, IM, dan data transfer lainnya. Kemudian, ada yang namanya Secure Electronic Transaction. Nah, ini pihak-pihak yang bertransaksi via internet menggunakan sertifikat digital yang dibuat oleh Certificate Authority. Nah, ini CA-nya akan mengecek ke issuer, mencocokkan nama, nomor kartu kredit, yang saya bilang di awal tadi, expire date, dan alamat pemegang kartu. Kemudian, membuatkan sertifikat digital yang berisi informasi jati diri dan kunci publik pemegang kartu. Jadi, seolah-olah ada KTP digital yang tidak dapat disalahgunakan. Kemudian, ada kartu bank, atau bank card. Bank card ini, seperti yang saya tunjukkan tadi, milik saya ya, ini biasanya berisi nomor kartu, yang saya bilang jangan sampai orang tahu, nomor kartu debit Anda dan si CV-nya. Kemudian, ada pemegang, card number-nya yang ini, kemudian pemegangnya, ini namanya, Cortin Haldijanimi, namanya di sini ya. Ini kan contoh saja. Tuh, kemudian expired date, expired date-nya di sini, tanggal bulan 2, tahun 2013, di sini, di gambar ini. Kemudian ada CVV, Card Verification Value, atau CVN, Card Verification Number. Jadi, ada yang bilang itu CVV, Card Verification Value, ada yang bilang CVN, Card Verification Number. Sama saja. Yang mana itu? Yang ini nih. Di sini, 789. Tiga angka terakhir, di belakang kartu Anda. Kemudian, isi kartu bank itu, biasanya juga ada, Magnetic Stripe, ini, ada pita magnet. Kemudian ada chip, ini chip-nya, atau NFC, biasanya tertanam di situ juga ya. Kemudian ada, tanda tangan, di sini biasanya ditanda tanganin. Di sini kan ada tulisan, Authorized Signature. Kalau nggak terbaca ya, saya bacain. Biasanya di sini ada tanda tangan. Nah, kemudian biasanya ada hologram, menandakan kartu itu asli, diterbitkan oleh yang berhak. Kemudian ada pin. Pin harusnya hanya diketahui oleh pemegang kartu saja. Nah, kemudian kartu ini biasanya bisa digunakan di point of sale, post, edisi, mesin edisi, atau di ATM, mesin ATM. Nah, yang kalau dari tadi kita sering membahas edisi, tapi mungkin nggak tahu bentuknya. Nah, ini saya perlihatkan. Edisi atau post, ya, point of sale. Yang dimaksud dengan itu adalah ini. Tuh. Ya, sudah tahu ya semuanya ya. Nah, jadi dari tadi kok bu seringnya ngomongin edisi. Yang mana sih? Ini nih. Nah, jadi kartu bank itu bisa kita lakukan transaksi melalui mesin ini, selain melalui online ya. Bisa melalui online tentunya, menggunakan aplikasi-aplikasi marketplace, dengan memasukkan nomor debit, atau nomor kartu kredit kita. Kemudian bisa juga digunakan, pastinya menggunakan post, atau point of sale, dengan menggunakan mesin edisi ini. Dan pastinya menggunakan ATM, atau mesin ATM. Kalau mesin ATM, saya rasa nggak ada yang nggak tahu. Nah, kemudian, nah ini ada yang ini, se-ini aja, sekilas aja ada Bitcoin. Bitcoin ini adalah salah satu uang yang bersifat anonymous. Artinya tidak diketahui pemiliknya ya. Jadi, ini pertama kali dikenalkan tahun 2008. Saat ini sih sudah, masih digunakan orang, tapi mungkin di Indonesia sudah redup penggunaannya ya. Karena tidak diakui juga sih. Nah, ini Bitcoin. Nah, oke, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu lagi hari Selasa ya ini ya, hari Selasa depan. Nanti hari Selasa saya bagikan hasil UTS-nya ya. Mudah-mudahan sih sebelum hari Selasa sudah selesai. Nanti Anda tinggal lihat diskon. Oke, ini sudah lama juga ya kita kuliah. Satu jam lebih. Sampai ketemu lagi di hari Selasa. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Makasih, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu. selamat menikmati